Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi kiranya Tuhan menyertai kita di dalam mendengarkan rendungan harian Sabtu tanggal 23 September 2023, sebelum kita mendengarkan rendungan harian mari kita bersatu di dalam dua Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita Amin Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita melalui rendungan harian Yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 8, demikian firman Tuhan Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya diantara bangsa-bangsa Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sering dipengaruhi oleh ucapan syukur Hidup kita sering dipenuhi oleh ucapan syukur di dalam menjalani hidup ini Tetapi kalau kita melihat mengapa timbul ucapan syukur di dalam hidup kita Ucapan syukur itu sering dipengaruhi karena keberuntungan Karena berkat-berkat duniawi yang kita terima Artinya ucapan syukur itu karena adanya perubahan kehidupan secara jasmani Namun melalui firman Tuhan hari ini Kita diingatkan bahwa ucapan syukur itu adalah bagian daripada hidup kita Sebagai orang yang percaya Ucapan syukur itu selalu hadir dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan Dan dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita Kita juga bersyukur hari ini Karena kita diizinkan Tuhan Boleh berdoa Boleh merenungkan firman Tuhan Boleh mendengarkan renungan harian Karena itu ucapan syukur kita Bukan karena apa yang kita miliki Tetapi sudah menjadi sebuah karakter Sudah menjadi kebiasaan kita Karena Tuhan senantiasa menyertai kita Tuhan senantiasa menuntun kita Kalau kita melihat ucapan syukur Dalam firman Tuhan hari ini Karena Daud bersama-sama dengan umat Israel Membawa kembali tabut Allah ke dalam gemah Membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem Yang selama ini tabut Allah berada di tempat yang tidak semestinya Umat Israel merasa mengucap syukur Umat Israel merasa bersyukacita Mereka membanggil nama Tuhan Karena mereka membawa kembali tabut Allah ke Yerusalem Sehingga Daud menyuruh umat Israel Mengucap syukur Membanggil nama Tuhan Dan memuji Tuhan Atas segala penyertaan Tuhan Pemulihan Tuhan kepada umat Israel Tentu ucapan syukur kita Dalam hidup ini Karena kita merasakan penyertaan Tuhan Sepanjang hidup kita Karena kita merasakan Bagaimana Tuhan menuntun perjalanan hidup kita Mulai kita lahir ke dunia ini Sampai saat ini Bukan karena kekuatan kita Tetapi karena penyertaan Tuhan Tentu dalam perjalanan hidup kita Banyak persoalan yang kita alami Banyak tantangan yang kita alami Tetapi banyak juga Sukacita yang kita alami Itu semua Karena kuasa Tuhan Yang hebat Yang luar biasa Yang selalu menyertai kita Kalau kita merasakan penyertaan Tuhan Di dalam hidup kita Tentu kita diingatkan Jangan pernah lupa Memanggil nama Tuhan Jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan Dan jangan pernah mengabaikan Tuhan Di dalam perjalanan hidup kita Dan itulah yang senantiasa kita ajarkan Kepada anak-anak kita Bukan hanya kehidupan duniawi ini Bukan hanya mewariskan harta duniawi ini Tetapi melalui firman Tuhan hari ini Sudah seharusnya kita bersyukur Karena kita bisa mewariskan firman Tuhan Melalui renungan harian Melalui ibadah-ibadah kita Sehingga mereka bertumbuh Di dalam rasa syukur Kepada Tuhan Karena itu ceritakanlah Kebaikan Tuhan di dalam hidup Ceritakanlah apa yang Tuhan kerjakan Di dalam hidup kita Kepada anak-anak kita Kepada orang lain Karena itu adalah salah satu Ucapan syukur kita kepada Tuhan Sebagaimana Daud mengucap syukur kepada Tuhan Sebagaimana Daud dan umat Israel Memanggil nama Tuhan Demikianlah kita Senantiasa bersyukur kepada Tuhan Memanggil nama Tuhan Karena di dalam Tuhan lah Kita memperoleh Kehidupan Sukacita Dan juga di dalam kehidupan yang kekal Karena itu Marilah senantiasa bersyukur kepada Tuhan Dan memanggil nama Tuhan Karena di dalam Tuhan lah Kita boleh memperoleh kehidupan Di dalam dunia ini Dan juga di dalam Kehidupan yang gelak Atau kehidupan surgawi Kiranya Tuhan memberkati kita Di dalam menjalani aktivitas kita Satu hari ini Amin Kita bersatu di dalam doa Terima kasih Bapak di surga Atas segala berkat Tuhan Yang boleh kami rasakan hari ini Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Atas penyertaanmu Kami boleh Menjalani kehidupan kami Karena Tuhan yang selalu Menuntun kami Membimbing kami Bahkan kami merasakan Penyertaan Tuhan Di sepanjang hidup kami Sekalipun kami Boleh Menjalani Dengan Penuh dengan tantangan Persoalan Tetapi kami melihat disana Ada kuasa Tuhan Yang senantiasa Menuntun kami Sebagaimana Daud Dan umat Israel Bersyukur Memanggil nama Tuhan Karena mereka Membawa kembali Tabut Allah Ke Kemah Ke Yerusalem Demikian juga kami Merasakan Tuntunan Tuhan Di sepanjang hidup kami Berkati kami Tuhan Dan biarkanlah kami Selalu Mewariskan Kebaikan Tuhan Mewariskan Apa yang Tuhan Perbuat Di dalam hidup kami Kepada anak-anak kami Kepada keluarga kami Kepada orang-orang Dimanapun kami tinggal Berkati kami Tuhan Semua jemaat HKBP Petukangan Dan semua Rencana hidup kami Biarlah Di dalam Tuhan Ampuni kami Tuhan Dari segala dosa-dosa kami Supaya kami layak Menerima Berkatmu Terimalah doa kami ini Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Dan juru selamat kami Amin Anugrah Dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Dari Allah Bapak Dan persekutuan dengan roh kudus Kiranya Menyertai saudara-saudara Hari ini Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton